Selamat datang di Sair Vlog CLP pada kesempatan ini. Nah, di depan ini ada perkalian 8 x 9 x 10 x 11 x 12. Nah, ini adalah perkalian biasa. Untuk menyelesaikan perkalian seperti ini bisa dengan berbagai cara. Salah satunya ya begini, 8 x 9 berapa, kemudian kalikan dengan 10, kemudian dikalikan dengan 11, kemudian juga nanti akhirnya dikalikan dengan 12. Ini juga bisa dengan cara seperti begitu. Tetapi Pak Yud ingin pada kesempatan ini untuk menggunakan cara mengalihkan ini dengan metode aljabar. Dengan metode aljabar. Nah, tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka silahkan tidak usah ragu-ragu subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Supaya Pak Yud lebih semangat lagi untuk melanjutkan video-video baru yang berhubungan, yang berkaitan dengan matematika. Nah, mari kita mulai. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa kita diminta mengalihkan 8 x 9 x 10 x 11 dan x 12. Itu akan didapat berapa? Jadi, seperti yang Pak Yud katakan bahwa banyak metode untuk mengerjakan seperti begini. Salah satunya, dikalikan seperti biasa saja, 8 x 9 berapa, x 10 berapa, x 11 berapa, kemudian nanti dikalikan dengan 12. Tapi, mohon untuk tidak menggunakan kalkulator. Nah, sekarang Pak Yud ingin menggunakan metode aljabar. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. 8 x 9 dan 11 x 12 kita ubah menjadi seperti begini. 8 itu 10 dikurang 2. 9 itu 10 dikurang 1. Kali 10. Kemudian, 11 itu 11 ditambah 1. 12 itu 10 ditambah 2. Ulangi. 11 itu 10 ditambah 1. Ya, kita lanjutkan. Sesudah itu, kita akan kumpulkan begini. 10 dikurangi 2, kita akan dekatkan dengan 10 ditambah 2. Kemudian, nanti 10 dikurangi 1, kita akan dekatkan dengan 10 ditambah 1. Dan kita akan menjadi bentuknya sebagai berikut. Ya, jadi ini 10 dikurangi 2. Kemudian, yang ini 10 ditambah 2, dipindah ke sini. Kemudian ini, 10 tetap di sini. Kemudian ini, 10 plus 1 tetap di sini. Dan 10 dikurangi 1, itu kita pindahkan ke sini. Ini nilainya tidak berubah. Tidak berubah, hanya posisinya saja dirubah. Kemudian, yang selanjutnya, kita akan lihat di sini bahwa 10 minus 2 dan 10 plus 2, itu adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Ini juga begitu. 10 ditambah 1 dengan 10 dikurangi 1, ini ya. Ini juga bentuk selisih 2 kuadrat. Oleh karena itu, metode aljabar kita gunakan. Sehingga, akan menjadi seperti apa? Akan menjadi sebagai berikut. Ya, akan menjadi seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi, kalau 10 dikurangi 2, kali 10 ditambah 2, itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 10 ini tetap. Kemudian, ini juga begitu. 10 ditambah 1, kali 10 dikurang 1. Itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Karena ini pun bentuk selisih 2 kuadrat. Kemudian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, akan didapat seperti apa? Iya, akan didapat seperti itu. Jadi, 10 kuadrat itu 100, 2 kuadrat itu 4, kemudian dikalikan dengan 10, 10 kuadrat itu 100, 1 kuadrat itu 1. Sekarang kita tinggal mengurangi 10 oleh 4, dan 10 oleh 1, yang kemudian nanti dikalikan dengan 10. Jadi, 100 dikurangi 4, kali 10, kali 100 dikurangi 1. Akan didapat berapa? 100 dikurangi 4 itu kan? Ya, kita lanjutkan. Akan didapat 96. Ya, akan didapat 96. Itu hasil pengurangan 100 oleh 4. Ya, 100 oleh 4. Op, 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 maaf, 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 maaf. Ya, 100 oleh 4. Jadi, 100 dikurangi 4 itu 96. Kemudian, 100 dikurangi 1 itu 99. Sekarang kita tinggal mengalikan 96, kali 10, kali 99. Dan kalau 96, kali 10, kali 99, kita akan dapatkan sebagai berikut. Nah, 96, kali 10 itu kan 960. Kemudian, 960 kita kalikan dengan 99. Sehingga akan didapat 95.040. Nah, begitu ya. Jadi, ini adalah metode aljabar. Dengan metode aljabar, kita menyelesaikan perkalian 8, kali 9, kali 10, kali 11, kali 12. Kita akan simak sekali lagi. Kita akan simak ini sekali lagi. Ya, kita akan simak. Jadi, 8 kita ubah menjadi 10 dikurang 2. 9 kita ubah menjadi 10 dikurang 1, kali 10. Kemudian, 11-nya kita ubah menjadi 10 ditambah 1. 12-nya diubah menjadi 10 ditambah 2. Kemudian, kita dekatkan 10 dikurangi 2 dengan 10 plus 2. 10 turun biasa. Ini 10 plus 1 turun biasa. Kemudian, 10 dikurang 1 itu pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat menjadi 10 kuadrat minus 2 kuadrat. Kali 10. Yang ini, 10 kuadrat minus 1 kuadrat. Kemudian, 100 dari 10 kuadrat. 4 dari 2 kuadrat. Kali 10. Kemudian ini 100. Kemudian ini 1. 100 dikurangi 4 itu 96. Kali 10, kali 99. Dan 96 kali 10 itu 960. Kalau dikalikan dengan 99 itu akan didapat 95.040. Silahkan. Kalau sekarang akan dicek mempergunakan kalkulator juga boleh. Kalau sekarang ya. Kalau tadi, pada awal, tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.